Assalamualaikum teman-teman tanggal 24 Februari 2022 ini adalah semayan cabai Dewata 43 F1 ya rencana mau pindah tanam ini semayan terong hijau seperti ini ya teman-teman sudah siap pindah tanam ini adalah semayan tomat lipstick ya teman-teman tapi aku lebih suka panggilnya tomat butterfly oke teman-teman dari semayan 3 ini rencana aku mau pindah tanam ya teman-teman aku pindah tanamnya rencana memanfaatkan botol bekas 1 stekal liter nanti aku tanamnya kebetulan aku ada para-para jadi nanti aku gantung di para-para teman-teman disini sudah aku persiapkan kawat untuk menggantungnya tinggal kail-kail aja seperti yang disana ya teman-teman nanti contohnya seperti ini dan aku sudah persiapkan media tanamnya ini media tanam bekas jahe merah ya teman-teman kurang lebih sudah aku diamkan selama 2 bulan ya teman-teman ini sudah sangat gembur tadi pagi sudah aku racik dan ini video racikannya ini adalah media tanam bekas jahe merah ya teman-teman aku simpan di karung usianya sudah sekitar 2 bulan lebih ya teman-teman rencana mau aku tanam terong untuk tanam terong tomat dan cabai tapi sebelum ini aku mau mix dulu dengan sekal matang dan kompos kambing ya teman-teman jadi menurut perkiraan aku aja aku mix seperti ini semoga gembur ini sih kalau dilihat ini sudah bagus ya teman-teman sudah steril sudah tidak ada binatang-binatang tanahnya dan ini bagus sekali untuk merotasi tanaman ya teman-teman awalnya jahe merah ditanami terong atau tomat cabai mungkin bagus ya teman-teman semoga tumuh subur aku lagi mencoba apakah aku berhasil nanti semoga aja ya oke teman-teman sebelum dipindah media tanam terlebih dahulu aku siram dulu ya biar aku mudah untuk mengambil semayan ini pindah tanam ya teman-teman aku lupa ini sudah berapa lama semayan ya teman-teman usianya tomatnya sudah sangat tinggi sekali teman-teman dengan cara disiram seperti ini biar aku mudah mengambilnya sebetulnya sih untuk pohon cabai sudah aku persiapkan potnya teman-teman tapi kan ini banyak banget jadi rencananya aku pindah media tanam ketiga pohon ini 10-10 botol ya teman-teman cabai ini 10 terong 10 dan tomat 10 ini totalnya ada sekitar 30 ya teman-teman jadi ikutin ya oke teman-teman lanjut ya aku mau ambil semayan cabainya seperti ini ya teman-teman jadi dimasukkan seperti ini lalu aku ambil media tanamnya ya teman-teman aku aku kerepotan nih media tanamnya lalu aku isi seperti ini ya teman-teman isi seperti ini bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya teman-teman jadinya Seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Jadinya Oke Dilanjut Tuh berikutnya ya teman-teman Bismillah Teman-teman Lanjut Masukin seperti ini Lalu disi ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Agak-agak Seperti ini teman-teman Lanjut ya teman-teman Seperti ini Aku baru pertama kali Lanam cabai seperti ini teman-teman Oke Agak Sangat hati-hati teman-teman Oke dilanjut Oke ini sudah ada 9 botol yang aku Pindah tanam cabai ya teman-teman Ini yang terakhir Yang ke 10 Bismillah Seperti ini teman-teman Dimasukkan 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 Lalu Ditambah dengan Media tanam Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ini cara aku pertama Semoga berhasil Oke pas 9 botol cabai F43 F1 ya teman-teman Oke teman-teman cabainya sudah pindah media tanam Lanjut ke terong ya teman-teman Ini botolnya sudah siap Jadi Ikutin ya Aku mau ambil Benih Terong hijau Bismillahirrahim Seperti agak keras ya Oke Dilanjut terong hijau ya teman-teman Dimasukkan Seperti ini Lalu Diisi dengan Media tanam teman-teman Seperti ini Aku tidak bisa memperlihatannya Karena aku sendiri Seperti ini teman-teman ya Seperti ini Satu Dilanjut lagi Seperti ini teman-teman Semoga aku berhasil ya Bismillah Ini baru pertama kali Tanam seperti ini Oke Lanjut lagi Bismillah Kalau untuk pohon terong ini Akarnya Banyak ya teman-teman Bismillah Dan ini sudah ada Sembilan botol Pindah tanam terong hijau ya teman-teman Lanjut satu botol lagi Bismillah Seperti ini Kalau untuk terong Lebih banyak Akarnya ya teman-teman Daripada capek Lalu diisi Seperti ini Alhamdulillah Teman-teman Untuk terong Cabai sudah Pindah tanam Lanjut Ke Tomat Butterfly ini ya teman-teman Ini sudah aku gantung Seperti ini Jadi Tinggal pindah aja Agak kesulitan nih teman-teman Karena aku sendiri Bismillahirrahmanirrahim Karena seperti ini teman-teman Mungkin nanti Aku masukin ke sini Lalu nanti Diisi tanah Dari atas Media tanamnya ya Jadi Mohon maaf Tidak di video kan teman-teman Aku agak kesulitan Nanti tinggal Jadinya aja ya Oke Dikutin ya Oke teman-teman Sudah selesai Terong butterfly nya Seperti ini ya Aku sangat kesulitan Teman-teman Untuk pindah Media tanamnya Karena aku sendiri Masya Allah Alhamdulillah Selesai Untuk sementara Aku gantung Di sini dulu Karena masih butuh Perawatan ekstra Kalau memang sudah Kuat Dan Akarnya sudah Bagus Untuk penyelesaian Di botol sini ya Teman-teman Botol aku sini Ini Rencana aku mau gantung Di atas para-para Di sini Untuk sementara Masih perawatan Di sini aja Dan Untuk yang cabai ini Siap Untuk di Ikat Digantung Teman-teman Mungkin di Masih jadi satu Kali ya Di situ Bismillah Maaf ya Tidak aku Perlihatkan Untuk mengailnya Karena aku agak Kesulitan Teman-teman Aku Berikan contoh Satu aja ya Teman-teman Ini cabai Sudah ada Bolong-bolong Di sini Lalu di sini Pada untuk Menggantung Teman-teman Bolongannya Jadi Kawatnya Kawatnya Dimasukin Dimasukin Lalu Dikail Seperti ini Sudah jadi Lalu sebelahnya Seperti ini ya Teman-teman Oke teman-teman Untuk semayan cabainya Masih banyak ya Dan di sini Masih tersedia Pot untuk Cabai Terong hijau Juga Kalau untuk Tomatnya Tidak terlalu banyak Jadinya Seperti ini Teman-teman Ini adalah Tomat Digantung Seperti ini Untuk sementara Lalu di sini Ada cabai Lalu di bawahnya Ini ada Terong Semoga tumbuh Subur Ini aku Siram ya teman-teman Kita kasih air Seperti ini Bismillah Semoga subur Dan Untuk sementara Aku gantung Di tangga ya teman-teman Ini tangga Biasa aku Untuk pengecekan Pohon anggur Lanjut Ini adalah Tomat Cabai Lalu di bawahnya Sini adalah Terong Disiram Disiram Seperti ini Semoga Tumbuh Subur Bismillah Ya Allah Nanti Rencananya Di Atas Pare-pare ya teman-teman Ini masih dalam Ekstra Perawatan ya teman-teman Semoga penyesuaian Untuk akarnya Di botol Bekas ini Bisa dimanfaatkan Jadi Semangat berkebun Karena Berkebun Sangat menyenangkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.